Ketika kamu udah dikasih tau kan tadi katanya apa? Ketika kamu udah dikasih tau kan tadi katanya apa? Dia udah anjing. Ya apaan sih? Pusing, pusing, pusing. Malik, malik. Udah, pusing. Cepet, cepet, cepet. Bingungnya Thalia, bingung lah tidak kelakon anak kecil kayak gini. Ayo, sekarang aku akan menebak kata dari yang diperdagangkan oleh Rafi dan Rafathar. 90 detik dari saudara. Bangun. Bangun dulu. Bangun dulu. Bangun. Bangun tidur. Ya bangun dulu dulu dulu. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah nih gak ada main, 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 main. Ya, harus gini. Lari, lari. Lari, lari. 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 Ya. Lari lagi nih. Potong rumput. Potong rumput. Yeay. Udah habis. Semuanya. Opera susu, opera susu. Opera susu. Opera susu. Bunda Sarwenda. Ayang duduk sini aja, ayang. Ayang. Sini aja. Ayang Sarwenda. Sini aja ya. Boleh. Oke, waktunya. Sekian kulitin dari sekarang. Barang-barangnya. Ayang Maya. Sini. Oke, oke, oke. Bang. Bunda. 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 Jangan. Jangan ini. Istilah lain. Hah? Istilah lain. Ayah. Sudah lebih. Satu. 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 Nih. Apasihnya. Apaku. Apa jadi. Seset banget gitu ya. Yeay. Ternyata. Ternyata ya. Ternyata. Pasih salun seteng. Plum gitu. Plum. Plum. Pasang goreng jadi. Belakang. Cepet. Sini. Plum. Iya. Apaan aku? Betul. Iya. Betul. Apaan ini? Ambil dompet gitu ya. Oke. Lihat sini dong. Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Makan jeprek. Iya apa? Ininya apa? Ayo jeprek. Betul. Betul. Kutekan. Kutekan, kutekan. Kutekan. Sepuluh. Sembilan. Jelapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Berarti foto honor ya. Tujuh. 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 Kita betul semua. Tos. Joget dulu. Joget dulu. Joget dulu. Musik. Tujuh. Joget dulu. Iya, iya akulah. Aku. Aku, aku. Masuk padamu. Aduh, gak usah pake mukul kali. Yaudah. Yaudah kalau gitu sekarang kita masak-masak aja yuk. Sekarang gimana kalau kita masak-masak? Siapa tuh gue gak masak? Let's go, let's go. Resep Sarwenda. Nah kalau kita mau ditemenin masak nih sama resep Sarwenda. Aduh, kita masak apa ya? Tapi kalau lagi hamil gini masak juga gak sih? Kebetulan kalau yang kali ini bawaannya gak bisa mencium bau-bau asap. Kenapa? Gatau bawaannya tuh langsung kayak mual gitu. Lemes mual. Kalau kamu gak bisa cium bau asap aku bawa safenya. Ini temen aku SMA. Oke nah hari ini saya mau masak ini mirip-mirip dikit lah sama keprek-keprek gitu lah. Tapi gak dikeprek. Jadi diapain? Ini namanya Dori Keju Sambal Matah. Yuk kita mulai prosesnya yuk. Gimana sih caranya? Nah disini kan ikan Dori ya. Ikan Dori itu ikan paling mudah untuk diolah ya. Jadi dia ikan warna putih dagingnya, seratnya juga halus banget. Dan sekarang Dorinya. Biasanya gak terlalu berbau ya, gak terlalu amis kalau Dori itu ya. Yes, sukanya juga gitu. Jadi kalau diolah seperti apapun juga dia gampang banget ya. Nah sekarang Dorinya ini kita kasih perasaan jeruk nipis. Oh biar segar ya nih. Ini biar segar. Ada yang mau ikutan juga tuh kayaknya. Hai. Lalu kita kasih garam sedikit. Ya. Garam. Garam sedikit kita pakai satu-duanya disini sama lada sedikit ya. Gula pakai gak? Gak usah. Gak usah. Jadi disini laca terasanya asam. Dan saat asam ketemu sama asin itu dia ada sensasi rasa manis sedikit slightly dihutupnya. Oh gitu. Jadi gak perlu kasih berapa lagi ya. Oh lucu. Oke. Kalau gak ada Dori pakai apa Seth? Dora, Dora pakai Dora, Dora. Dora. Cuman nanya doang Rafi. Ikan Kakak boleh. Masih minyak ya. Nah disini Dorinya karena terlalu besar kan. Kita bisa potong belah beberapa, bisa belah tiga sih ini ya. Jadi biar kecil-kecil ya sekali hap-hap gitu ya. Enggak sih gak kecil-kecil banget. Kita buat platingnya biar keliatan bagus ya. Kita belah miring seperti ini. Miring ya. Kepo banget tadi ya liat tuh. Kan perempuan jadi harus bisa masak nanti ya. Nah disini kita taruh ke tepung. Tepungnya dikasih garam sedikit tepung terigu biasa ya. Kalau gak ada tepung pakai apa Seth? Pakai pedang, pakai pedang. Sama pedang, pakai pedang. Kan cuman nanya ya. Masihin ke situ ya. Terus tepung lagi. Jadi dua kali. Terus kalau misalnya tepung yang terakhirnya kita ganti jadi kayak tepung meroti gitu bisa juga? Boleh bisa pakai itu bisa pakai cornflakes. Oh cornflakes ya ya ya. Cornflakesnya dihacurin tapi ya. Tips juga buat temen-temen yang mungkin takut goreng ikan. Biasanya meletek-meletek kan ya. Itu ikannya mesti dikeringkan dulu. Perutannya jangan terlalu banyak air ya. Saya udah bilang gitu sama istri saya. Tapi istri saya suka gak nurut Seth. Oh gitu? Iya, satu juga gue masak. Nanti kalau misalnya udah sekitar 5 menit kita balik. Oke. Oke. Kita siapin potongan buat sambal matahnya. Wah dibuat sambalnya nih. Ini aku suka banget. Itu pakai? Bawang merah. Aku tuh suka banget sekarang. Bawang merah. Pasti harus ada. Ini kita potong. Itu apa Seth? Lalu kita akan masukkan ke dalam minyak juga. Oh, biar wangi ya? Iya. Tapi setelah kita menggoreng ikan. Itu apa Seth? Ini serai. Serai. Kalau gak ada serai pakai apa Seth? Gak tau gue gak tau kalau pakai apa nih. Lu susah nih. Pasoran udah berapa nih Kak? 128. Wow. Itu udah baso geprek semuanya. Udah itu geprek doang. Oh baso? Baso pasti 20an. Jadi udah 150an ya. Nah disini kan udah dibalik nih. Kita bisa kasih mozarellanya nih. Dan ini kan sebenernya bisa apa nih tuh? Mozarella. Nah disini kita punya beberapa. Dan bahan kita siap untuk plating nih. Oh iya udah pake leleh. Disini kita juga nanti ada daun jeruk ya. Ada daun jeruk. Itu apa daun jeruk? Daun jeruk ini juga akan dipotong-potong. Dan kita akan masukkan ke dalam campuran dari. Cece. Sambal mata. Kalau gak ada daun jeruk pakai apa Seth? Mi daun kelor. Eh mi daun kelor. Ayo coy. Marah. Emang busur anak sambut kali ada daun kelor. Ini irisnya tipis-tipis aja. Ini apa di daun apa nih? Daun jeruk. Daun jeruk purut. Wow. Nah sebentar lagi. Sekarang kita bisa angkat nih. Angkat ya kayaknya sih. Ya. Tetep ya. Oh kita tirisin dulu ya. Oke. Nah. Si dia mozarellanya juga dia agak garing nanti jadinya. Ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ya. Oke gue ya. Yang kena di. Dua. Tocit. Tocit. Hot. Panas si. Panas gak sih? Panas gak sih? Tidak apa terkembang Pak. Tidak apa terkembang Pak. Tidak apa terkembang. Panas. Oh itu bukan debus loh. Sudah keribus-keribusnya gitu enak kali ya. Iya tambahin tambahan jadinya ya. Apinya kecil aja, sampai dia wangi Jadi ini kita akan campur disini Nah ini nih bikin-bikin Gak sabar udah nunggu buka puasa nih Oh my God, wanginya Oh iya, A-A-Rapata A-A ulang tahunnya sama sama Ayah Ruben 15 Agustus Sama loh A sama Ayah Ruben A-A jadi anaknya Ayah Ruben aja mau Salah Nah ini dia Dori, Keju, Sambah Mamah Terima kasih kan, Chef Mungkin udah kasih kasih mau yang manis-manis dong, Chef Yes, yang manis-manis saya juga ada resepnya hari ini nih Apa dong? Kita akan bikin, itu namanya adalah Banana Kurma Cream Cheese Flux Banana Kurma Cream Cheese Flux Itu apa? Itu dessert atau minuman? Itu minuman, minuman tapi itu semacam float gitu lah ya Oke Tapi floatnya kita pakai cream cheese Wow Oh udah coba ini Creamy, creamy banget Kita sediain dulu nih, lemon zest Eh tapi pertama-tamanya, Chef Ini kan kalau kurma itu harus direndam dulu semalaman kan? Iya Ya nanti, nanti juga dia nggak Kalau nggak keras Ya keras, biasanya kan kalau anak kecil nyangkut di sini ya Kasih ya Ini pakai apa, Chef? Ini kita udah cuci dulu lemonnya Dan kita pakai sedikit bagian dari kulitnya Kulitnya, jangan sampai kita lalu kedauut karena kalau nggak jadinya asem banget Nah di sini cream cheese, ini ada cream cheese ya Kita kasih sama lemon Kayak ini cream cheese nya kita aduk semua terus ya Pakai lemon Pakai lemon Pakai lemon Sama gula pasir tadi Kalau nggak ada gula pasir pakai apa, Chef? Pakai madu Atau dihancurin kalau pisang mah gampang Diancur pakai garpu juga bisa hancur Nah ini kita kasih Kalau nggak ada garpu pakai apa, Chef? Kamu lihat tadi banyak nanya, terserah aku nggak pernah nanya-nanya ya Ini kita bisa pakai cream cheese sedikit ya Nggak apa-apa Akhirnya dikasih juga, oh nggak? Dikit, iya nanti kita kasih Oh, kurmaannya di rendam Iya, rendam Ini rendam, semalaman bisa Atau kalau mau cepat ya sekitar 3 jam Nah Chef ini pakenya kurmanya pakai kurma apa nih? Ini bisa pakai yang majol Majol, supaya yang manis dan juga dia agak caramelize gitu Terus biasanya tapi kayak gini nggak perlu pakai gula lagi ya Iya, es batu Atau tadi kalau misalnya sudah dibekukan dulu Nggak perlu pakai es batu lagi Maka rasanya lebih bold ya Aduh, gini tuh lagi puasa-puasa gini langsung seret ya Ngelihat es batu, rasanya pengen mandi pakai es batu loh Aduh, jangan-jangan Ini kita blend sampai halus Halus Jadi konsistensinya dia masih agak ental sedikit ya Aku ikutan bergetar loh deh tadi Chef Oke, nah ini sekarang kita tuang aja langsung ke gelasnya Wuuu Kita tuang sampai hampir penuh Terus di atasnya krimnya gitu ya? Yes, wuuu itu dia Wuuu luar biasa Kalau nggak ada cream cheese pakai whipped cream bisa ya Chef? Bisa, bisa banget Tapi biasanya supaya nggak enak pakai cream cheese Ada tebak-tebakan nih, apa tuh artis-artis apa yang suka marah-marah Artis-artis apa yang on terus? On terus Ruben Onsu Ruben Onsai ya Artis artis apa yang gak slow? Apa tuh? Bisa tau? Apa? Masih tau nggak ya? Masih tau coba Melly goes slow Ya kan Mereh Satu-satunya setelah ulang tahun bagus Ulang tahun Antohut Hari ulang tahun tiap hari tuh Antohut Hari ulang tahun tiap hari Apa sih cowok-cowok ini ya? Terima kasih Makanan 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 apa? Makanan Makanan tajil pembuka puasa apa yang disukain sama artis penyanyi Apa? Kolak Kolak Bisa menurut sana ya? Kolak segalanya Kolak Kolak Kita tadi yang berapa ya? Aku punya, aku punya Apa? Penyanyi apa yang selalu tabah? Tabah? Tabah penuh-penuh-penuh Kalau penyanyi Nagita Slavina Tabah banget sih setelah itu Tidak Pasang 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 Juta Ini sepuluh di pres Seperti ini bosan Tidak Tidak Oke nah ini sekarang kita kasih identitas lah ya Kurma Kalo gak ada kurma pake apa Sef? Madu-madu Kalo gak ada kurma Pake karma Eh coy Jangan dong Kamu Biar ini orang tau oh ini kurma Yes ada kurma Ini bukan jengkok Ya betul Wow Sekarang minuman kita sudah jadi Sudah jadi keren Wah jadi bagus Terima kasih ya Tinggal di buka puasa aja Wow Ada pertanyaan lagi nih Artis-artis Indonesia siapa yang disuka Yang suka dinyanyiin sama Whitney Houston? Whitney? Enda Bukan Sarwenda 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 Enda 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 Enggak uci ya Terima kasih ya Nah udah Kita tinggal tunggu waktunya masih lama ternyata buka puasa ya Terima kasih ya Thank you so much Semoga menginspirasimu Thank you so much Thank you so much Taruban itu so much Buat orang Lanjar-lanjar sampai lantai Lanjar-lanjar nanti Jangan lupa nonton terus Rumah Selam Setiap Hari Senin sampai hari Jumat Jam 3 sore Hanya ini I want to see you all for happy Hehehe